selamat malam salam sejahtera untuk kita semua kita ketemu lagi di instagram live hari ini hari kamis tanggal berapa ya tanggal 11 februari 2021 ya kita gak ternyata udah tengah bulan ya kita udah tengah bulan februari kita udah bicara banyak ya tentang berbagai macam hal dalam kesehatan anak hari ini kita akan khusus bahas mengenai suatu hal yang sering ditanyakan yaitu hiperaktif banyak yang datang dengan pertanyaan anak saya hiperaktif apa enggak anak saya aktif apa hiperaktif apa bedanya ya aktif sama hiperaktif oke jadi hari ini kita akan bahas ya apa sih hiperaktif nah hiperaktif itu sebenarnya bukan diagnosa yang berdiri sendiri jadi bukan cuma hiperaktif bukan begitu dia sebetulnya nama panjangnya adalah GPPH gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif itu bahasa indonesianya bahasa inggrisnya yang sering dikenal dengan ADHD ya attention deficit hyperactivity disorder kita pakai bahasa indonesia aja ya GPPH gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif nah yang paling banyak ditanya sekarang pertanyaannya adalah apa sih definisinya hiperaktif ya kan anak GPPH apa sih definisinya karena kan banyak yang bertanya ini anak saya kok aktif banget ya hiperaktif apa bukan oke kita bahas satu-satu nah prinsipnya dulu anaknya kan tadi kan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif tadi kan namanya begitu artinya dia harus ada gangguan pemusatan perhatian dan harus ada hiperaktif ya jadi harus ada gangguan pemusatan perhatian dan harus ada hiperaktif nah kalau kalau sekarang kita misalnya kita gini ya kita bahas satu-satu jadi dia harus ada dua-duanya harus ada gangguan pemusatan perhatiannya harus ada hiperaktifnya walaupun nantinya Ada yang lebih berat gangguan pemusatan perhatiannya Ada yang lebih berat hiperaktifnya Ada yang tipe kombinasi dua-duanya sama beratnya Tapi kita bahas satu-satu Gejalanya ini harus ada soalnya ya Jadi walaupun manapun yang lebih berat Ini selalu ada Gejalanya tadi Apa? Gangguan pemusatan perhatian Satu lagi adalah hiperaktif Nah kita bahas dulu yang gangguan pemusatan perhatian Gangguan pemusatan perhatian Gangguan pemusatan perhatian Gejalanya apa? Gejalanya kita sebut satu-satu ya Satu Gagal memusatkan perhatian pada hal-hal kecil Dan mengalami kesalahan yang tidak perlu Gagal memusatkan perhatian pada hal-hal kecil Jadi yang sepele-sepele justru salah Dan mengalami kesalahan yang tidak perlu Jadi Biasanya hal-hal yang salah adalah hal-hal yang Sepele-sepele aja Jadi yang simple-simple aja Karena biasanya terburu-buru Karena perhatiannya Perhatiannya enggak Apa ya Perhatiannya enggak Tertuju Misalnya Nanti anaknya sering bilang nih Tadi rasanya betul semua nih Kenapa salah? Oh iya salah klik Mau klik B ke klik C Ya misalnya kayak gitu ya Itu gagal memusatkan perhatian pada hal-hal kecil Kedua Ini inatesi ya Gangguan perhatian Dua Sukar mempertahankan perhatian pada tugas atau aktivitas bermain Jadi kalau main ganti-ganti Istilahnya bosenan lah Bosenan ya Sukar mempertahankan perhatian pada tugas atau aktivitas bermain Jadi dia kalau lagi main atau tugas Perhatiannya Enggak bisa tertuju situ Ya Ketiga Tampak tidak mendengarkan bila diajak bicara Iya Karena dia gangguan perhatiannya Jadi kalau diajak ngomong orangnya begini 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 Ya kalau lihat punya temen yang kayak begitu Ya itu dia salah satunya ya Jadi Ya ini sekarang saya lagi dilihatin istri saya nih Karena saya kalau diajak ngomong suka kayak orang gak dengerin Ya Minta maaf istri Jadi Karena orang yang dengan gangguan perhatian Memang kalau diajak ngomong kesannya gak perhatiin gitu Kayaknya sibuk aja Padahal sebenarnya dengerin kok Beneran Sebenarnya dengerin loh Bukannya gak dengerin Ya jadi dengerin Tapi Kayaknya gak dengerin Nah terus kemudian Gagal menyelesaikan tugas Jadi biasanya karena gangguan perhatian Jadi dia gak bisa menyelesaikan tugas Kesukaran dalam mengatur tugas dan aktivitas Jadi dia sukar mengatur tugasnya Karena perhatiannya ter Apa Ter Ganggu ya Namanya aja ini Gejala gangguan perhatian Terus kemudian Menghindari tugas yang membutuhkan konsentrasi Jadi kalau coba tuliskan ini Gak dikerjain sama dia Dia udah bingung gitu ya Jadi menghindari tugas yang membutuhkan konsentrasi Sering menghilangkan benda-benda yang ia butuhkan Jadi justru Kehilangan pinsil lah Kehilangan bolpen lah Gitu ya Jadi kehilangan benda-benda yang dibutuhkan Sering mudah terganggu Oleh hal-hal di luar Ya Sering lupa dalam aktivitas sehari-hari Nah Ya Jadi gangguan Tadi ya Jadi Namanya aja Gangguan perhatian Eh Gangguan pemusatan perhatian Dan hiperaktif Jadi ada gangguan pemusatan perhatian Ada gangguan hiperaktif Ini kita bahas yang gangguan pemusatan perhatian dulu Ya Tapi ingat tadi Gejalanya harus ada Ya Gejalanya harus ada Baik dia Gangguan pemusatan perhatian Maupun yang hiperaktif Gejalanya tetap ada Sekali lagi ya Yang gangguan pemusatan perhatian Kita cepat Gagal memusatkan perhatian pada hal-hal kecil Dan mengalami kesalahan yang gak perlu Sukar mempertahankan perhatian pada tugas atau aktivitas bermain Jadi dia gak bisa mempertahankan perhatiannya Jadi jangan Jangan suruh main catur ya Udah pasti susah Tampak tidak mendengarkan bila diajak bicara Gagal menyelesaikan tugas Kesukaran dalam mengatur tugas dan aktivitas Terus kemudian Menghindari tugas yang membutuhkan konsentrasi Sering menghilangkan benda yang dibutuhkan Sering mudah terganggu oleh hal-hal di luar Sering lupa dalam aktivitas sehari-hari Ada sembilan tuh Nah Semuanya harus terpenuhi gak? Enggak Minimal enam Ya Jadi harus enam atau lebih Minimalnya enam Harus enam dari yang sembilan yang saya sebut tadi Ya jadi Cukup banyak Gak bisa cuma satu doang Ini anaknya cuma Kalau suka susah Kalau mau dengerin Gak bisa gitu ya Jadi harus enam dari sembilan Nah tadi gangguan pemusatan perhatian Dan hiperaktif Ya ingat ya Tadi dan hiperaktif Artinya Harus adalah Ada gejala hiperaktifnya Gejala hiperaktif itu apa? Kita bahas Ini juga sama kayak tadi Ada sembilan Gejalanya hiperaktif dan impulsif Ya Kita masukin dalam hiperaktif sebenarnya Tapi sebetulnya Disitu tergabung dua Yaitu hiperaktif dan impulsif Hiperaktif itu artinya Gerak terus Impulsif itu Impulsif ya Meledak-ledak Meledak-ledak Nah gejalanya apa? Oke Kita bahas Satu Gelisah dengan tangan atau kaki Menggeliat-geliat di tempat duduk Jadi kayak saya dari tadi itu Selama ngomong Goyang-goyang Goyang-goyang Itu contohnya Sampai kameranya dari tadi Mau zoom 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 in Zoom out Zoom in Zoom out Jadi itu Gelisah dengan tangan atau kaki Menggeliat-geliat di tempat duduk Nah kedua Meninggalkan tempat duduk Jadi kalau anak hiperaktif itu dia Ada gejala meninggalkan tempat duduk Ketiga Berlari dan memanjat berlebihan Jadi lari-lari terus Atau manjat-manjat terus Ya Kesulitan bila bermain dengan duduk diam Nggak bisa dia main yang duduk diam Harus yang mainnya Lari-larian maunya Bergerak terus bagai didorong oleh mesin Jadi orang tuanya akan diung Ini jalan Terus sampai nanya Dok ini kapan diemnya ya Karena terus kayak digerakkan mesin Terus kemudian Bicara berlebihan Nah ya cerewet ya Kayak saya Jadi dia akan ngomong Sampai kita bingung Ini kok ngomong nggak habis-habis Menjawab lebih dahulu Sebelum pertanyaan yang diajukan selesai Nah itu yang sering terjadi pada saya Jadi kadang-kadang Diajak ngomong Belum selesai ngomong Saya udah jawab Sorry ya Jadi bukannya bermaksud memotong Tapi itu beneran susah banget Ya Untuk menghilangkan gejala itu Menjawab lebih dahulu Sebelum pertanyaan yang diajukan selesai Dan itu saya masih belajar Untuk itu Sulit menunggu giliran Ya Sulit menunggu giliran Untungnya saya udah bisa ya Sekarang nunggu giliran Lebih santai Menyelah dan memaksakan kehendaknya Pada orang lain Nah Jadi ada sembilan juga ya Ada sembilan Berapa yang harus dipenuhi? Sama Harus enam Ya Harus enam Tadi Yang hiperaktif sama Yang impulsif ya Tadi kan gangguan perhatian udah Sekarang yang hiperaktif dan impulsif Saya ulang Gelisah dengan tangan Atau kaki menggeliat-geliat di tempat duduk Meninggalkan tempat duduk Berlari dan memanjat Berlebihan Kesulitan Bila bermain dengan duduk diam Bergerak terus Bagaikan didorong oleh mesin Bicara berlebihan Ya Bicaranya berlebihan Menjawab lebih dulu Sebelum pertanyaan yang diajukan selesai Sulit menunggu giliran Dan menyela Atau memaksakan kehendaknya pada orang lain Ya Begitu ada enam Berarti terpenuhi Ya Jadi harus enam Gejala gangguan perhatian Ada enam Gejala hiperaktifitas Atau impulsif Kalau diagnosenya Ditlakukan pada Anak umur 17 tahun ke atas Ya Ini kan tadi kan Kalau usia kecil Kalau 17 tahun ke atas Cukup lima Begitu lima saja terpenuhi Termasuk Gangguan pemusatan perhatian Dan hiperaktif Lima gangguan perhatian Dan lima hiperaktif Kalau Anak di bawah 17 tahun Enam gangguan perhatian Dan enam Gejala hiperaktif Oke Jadi udah Kita ada sepakat ya Gejalanya udah tau Apakah semua anak yang seperti itu Berarti Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif Ada lagi syaratnya Oke Tadi udah Yang penting gejalanya tau dulu Gejalanya ada gangguan perhatian Dan ada gejala Hiperaktif Impulsif Kita udah tau Sekarang Syaratnya Gejalanya Harus Menetap Lebih dari Enam bulan Jadi Kalau baru Ini seminggu ini Gak bisa diem Belum termasuk Sebulan ini gak bisa diem Gak termasuk juga Harus Lebih dari Enam bulan Berturut-turut Ya Jadi harus lebih dari Enam bulan Berturut-turut Baru boleh bilang Ini Memenuhi Kriteria Untuk GPPH Masih ada lagi syaratnya Harus Lebih dari Satu tempat Jadi artinya Gak bisa Gangguannya Cuma di Satu tempat aja Misalnya Ini yang paling sering terjadi Ini kalau di rumah Bu Andal banget Gak bisa diem Udah Sudah deh Nyerah deh Udah deh Tapi kalau di sekolah Baik banget Manis banget Ketegurunya Ya itu bukan GPPH Jadi kalau GPPH Dia Selalu Harus Lebih dari Satu tempat Kejadian yang tadi Yang gangguan perhatian Dan gangguan Hiperaktifnya Ada di Lebih dari Satu tempat Jadi Mestinya Makanya saya Suka paling Suka paling Gampang Kalau ada yang dateng Kalau ada yang dateng Berobat sama saya Terus abis itu Bilang anak saya Kelihatannya Hiperaktif Ya kita lihat aja Pas berobat Di rumah sakit Harusnya kan Harus Lebih dari Satu tempat Artinya Kalau di rumah Dia gak bisa diem Ya pas dipereksa Juga gak bisa diem Jadi kalau dipereksa Manis banget ya Dipereksa Ketakutan Duduk manis Kita ragu-ragu Itu GPPH Atau bukan Karena kalau GPPH Mestinya Begitu masuk ke tempat Praktek Ya dia juga gak peduli Dia bakal Manjat-manjat lah Di tempat praktek Bakal naik Turun Muter-muter Air keran Dinyalain Tempat cuci tangan Semprotan Buat Cuci tangan Itu dipakai-pakai Gitu ya Jadi mestinya gitu Mau di rumah Sama Di sekolah Sama Di tempat praktek Sama Ya Nah terus Syaratnya lagi Adalah Harus Dimulai Dari Sebelum Usia 12 tahun Walaupun Kriteria untuk GPPH Di atas 4 tahun Tapi artinya Pokoknya harus dimulai Sebelum umur 12 tahun Jadi gak bisa Gejalanya muncul Setelah 12 tahun Gak dianggap Jadi misalnya Ada orang umur 17 tahun Terus baru bilang Saya kayaknya baru-baru ini Hiperaktif Itu gak bisa Gak termasuk Jadi dia harus dari kecil Begitu Menetap Ya tadi ya Gejala Gangguan perhatian Gejala hiperaktif Harus lebih dari 6 bulan Harus lebih dari Satu tempat Harus Dimulai dari Sebelum umur 12 tahun Nah ini yang paling penting Bedanya anak aktif Sama hiperaktif Apa sih Ya kan Apa bedanya Tadi syaratnya udah ada Anak saya kayaknya memenuhi nih Oke Yang Yang pasti Ini adalah syarat yang terpenting Yaitu Sifatnya Mengganggu Nah harus mengganggu Kalau gak ganggu Ya berarti bukan GPPH Ya Ya jadi bukan GPPH Kalau Kan Namanya aja GPPH Gangguan Pemusatan perhatian Dan hiperaktif Namanya gangguan Syarat gangguan apa? Mengganggu Kalau gak mengganggu Ya bukan gangguan namanya Ya Nah mengganggu nya apa? Mengganggu nya Adalah mengganggu Fungsi Harus mengganggu fungsi Fungsinya apa? Bisa mengganggu fungsi sosial Bisa mengganggu fungsi akademik Bisa mengganggu fungsi pekerjaan Ya Jadi bisa ganggu Di sekolah nilainya kurang baik Itu akademik Pekerjaan Kalau yang di atas umur 17 tahun Kerjanya kurang baik Terus Sosial Sosial tuh Hubungan dengan orang lain Jadi bikin masalah sama orang lain Ya Ribut sama orang lain Nah itu dia Itu Mengganggu Itu dia Syaratnya Ya Jadi Dari situ kita udah tau nih Anak saya GPPH apa bukan? Sudah terjawab ya Oke Nah Tapi saya gak apal nih Ya Kalau gak apal tadi Ini ya Kalau gak apal Gejala-gejala tadi Nah nanti kan ini Video ini kan akan di Masukkan di Instagram Sama di Youtube ya Jadi silahkan ditonton lagi Nanti saya akan coba juga Masukkan GPPH rating scale ya Jadi nanti ada rating scale Yang bisa diisi gejalanya Untuk bisa tau bahwa Sebetulnya anak saya nih GPPH atau bukan Ya nanti saya akan Masukkan di Instagram Nah Kita coba kita lihat Komentarnya Ini ada yang bilang ya Kebanyakan ada di anak saya Semua nih dokter Nah itu dia Kalau betul Gejalanya terpenuhi Pertanyaannya tadi Kurang dari Lebih dari 6 bulan gak? Umurnya kurang dari 12 tahun gak? Di lebih dari 1 tempat gak? Ganggu gak? Kalau iya Eh dong Kita harus Bawa periksa Karena anak-anak seperti ini Dia butuh loh bantuan Ya Dia bahkan gak ngerti Gak ngerti Misalnya dia gini ya Dia dorong anak lain Sampai jatuh Sampai nangis gitu ya Terus dia dimarahin Gak ngerti juga dia Sebetulnya Kok contohnya dokter semua Iya memang Tapi Saya masuk GPPH gak ya? Eh Harusnya enggak Kenapa? Soalnya kata istri saya Gak mengganggu Iya enggak? Ya Istri saya bilang gak ganggu kok Jadi ya enggak Nah jadi bukan gangguan dong Ya Jadi sifatnya aja kali Mirip orang hiperaktif Ya Anak saya yang pertama Usia 10 tahun Juga kayaknya masuk nih Gangguan pemusatan perhatian Gangguan perhatian dan impulsif Oke Kita lihat aja Kalau memang memenuhi kriterianya Mengganggu atau enggak Anak saya kalau ngantuk Cerewet banget dok Ngoceh-ngoceh gitu Wah itu mah anak saya tiga-tiganya Ya Jadi kalau udah ngantuk Bukan diem Ngomong Makanya kalau udah ngomong banyak Saya selalu bilang sama anak saya Kamu ngantuk ya Gitu Jadi saya Kalau udah Kalau udah begitu Saya suruh tidur aja Soalnya kalau dilanjutin Ini enggak tidur-tidur loh Sampai berjam-jam kemudian Masih ngomong Ya Anak saya usia 4 tahun Pernah ke spesialis saraf anak Disarankan harus disekolahkan dok Apa betul? Tergantung dong Definisi Dianosanya apa Kalau Dianosanya GPPH Harusnya bukan Disekolahkan dong Karena GPPH ini Butuh terapi loh Butuh terapi Ya nantilah kita bahas Dengan pengobatannya Tapi pada dasarnya Apakah harus disekolahkan? Ya disekolahkan Lumayan juga untuk membantu motoriknya ya Karena nanti Nanti kita lihat terapinya ya Salah satunya kan harus gerak terus Jadi disekolahkan Tapi Apakah Semua GPPH harus disekolahkan? Belum tentu juga Ya Cuma karena umurnya memang 4 tahun ke atas Kan jadi kan memang udah waktunya sekolah juga Sebetulnya Anak saya 6 tahun ngomong terus Nanti kayak saya tuh jantinya Jadi Anak saya 6 tahun ngomong terus Dokter bangun sampai tidur Tapi begitu fokus ke TV Kalau dipanggil suka gak denger Nah ini Ini gangguannya adalah gangguan TV nih Lain ya Tapi Ngomong terus Oke lah Ada anak yang ngomong terus Kayak saya cerewet banget Tapi apakah dia GPPH Harus menuhin syarat yang lain Nah kalau Kalau lihat TV Suka fokus sampai dipanggil Susah denger Nah ini TV-nya yang mengganggu ya Hati-hati TV adalah salah satu yang Sorry ya Mereka selesai TV adalah salah satu yang Kelihatannya pada saat Jadi kalau ada anak sulit dipanggil Pada saat nonton TV Itu semua terjadi Tapi Apakah itu bagian dari suatu penyakit Belum tentu Gitu ya Mesti dilihat Nah yang sering terjadi Kalau anak GPPH Suka dikasih TV Dikasih gadget Karena pas dia main gadget Atau TV dia diem Orang tuanya bisa istirahat Tapi disitu masalahnya Begitu TV-nya di stop Dia akan makin Nggak bisa diem Ya Oke Saya lanjut dikit Nah Apakah GPPH Bisa Berlanjut nggak sih Sampai Ini Berlanjut sampai dewasa Kita ngomong dulu Angka kejadiannya GPPH ini Ternyata Adalah Gangguan Neurodevelopmental Yang paling banyak Ditemukan pada Anak usia sekolah dasar Jadi dia yang tertinggi Gangguan yang tertinggi Yang paling banyak Ditemukan pada Anak usia sekolah dasar Gangguan neurodevelopmental Ya Nah Angka kejadiannya lumayan Satu dari sebelas anak Ya Jadi kalau ada sebelas anak Ada satu Yang GPPH Banyak loh Ya Nah 30-80% Menetap sampai remaja Jadi nanti Anak-anak ini Yang satu dari sebelas Kira-kira Nanti 30-80% Netap sampai remaja Dan 65% Menetap sampai Dewasa Jadi nanti Di dewasa Sekitar Satu dari 23 Dewasa Ngalamin GPPH Biasanya Masih kelihatan Gejala-gejalanya Gejala-gejalanya Biasanya Orangnya Nggak mau diem Kalau suruh duduk Gitu ya Kayak Ya sorry ya Suka dibilang Kayak ulet Kan saya juga gitu Dibilangnya kayak ulet Jadi naik Belok kiri Belok kanan Belok kiri Belok kanan Terus Kalau suruh rapat Susah Kalau Kayak saya Kalau setiap rapat Harus keluar Tiap berapa menit Keluar Tiap berapa menit Keluar Gitu ya Itu gejala-gejala Yang kelihatannya Masih menyulitkan saya Untuk ikut rapat Jadi minta maaf ya Kalau Yang pernah ngajakin saya rapat Kok kayaknya susah banget Itu kesulitannya Bahwa Sampai saat ini Masih susah Untuk bisa Duduk Dengerin Sampai selesai Ya itu memang butuh Perjuangan Yang berat Jadi Nggak gampang ya Dan Kita kebayang sekarang Kalau anak yang di PPH Terus tiba-tiba disuruh Online Sekolah online Disuruh dengerin Duduk Ayo dengerin Nah itu suatu perjuangan Tersendiri Baik buat Anaknya Maupun buat orang tuanya Terus orang tuanya Jadi marah-marah Orang tuanya Yang saya bilang Lama-lama Jadi ada yang jadi macan Ada yang jadi naga Nggak ada gunanya Kenapa Karena Mau dimarahin Anaknya nggak ngerti Anaknya kan nggak bisa Nyetop Ini adalah suatu Gangguan yang disebutkan Adalah suatu masalah Di otak Bukan anaknya Yang pengen begitu Jadi mau dimarahin Mau dicubit Mau dipukul Itu nggak nyelesaian masalah Ini adalah suatu Perintah dari otak Untuk terus Ayo jalan terus Ayo kerja terus Ayo ngomong terus Ayo gerak terus Yang nggak akan Bisa dihentikan Begitu aja Cuma dengan cara Dimarahin Atau dipukul Jadi Please Jangan dimarahin Jangan dipukul Itu benar-benar Nggak ada gunanya Nah Sekarang Apa sih Harus terapi Terjadi peningkatan Terjadi peningkatan Kejadian kecelakaan Kecelakaan kendaraan Penyalahgunaan obat Terlarang Itu juga Merokok Itu adalah Salah satu Impact dari GPPH ini Kepercayaan diri rendah Karena dibully Sama temennya Terus kalau dewasa Gimana Sulit bekerja Penghasilannya Ini penelitian ya Penghasilannya Lebih rendah Masalah legal Karena Mungkin di sekolah Bolos terus Kerjanya nggak benar Jadi Mesti hati-hati Sampai penelitian juga 7 kali Lebih tinggi Kemungkinannya Untuk tidak menyelesaikan Sekolah 2,5 kali Lebih tinggi Untuk terjadi Perceraian Dalam pernikahan Kita harus Kasian lah Maksudnya Kita harus bantu Kalau nggak Mereka akan ngalamin ini 1,5 kali Lebih tinggi Mengalami Kecelakaan Gajinya Rata-rata Setengah Setengah 50% Lebih rendah Daripada Orang lain Karena mereka Istilahnya apa ya Performance-nya Kurang baik lah Dan mereka Nggak ngerti Kenapa Mesti begitu Dan kenapa Sangat sulit Untuk bisa Menghentikannya Anak saya Dari usia 1 tahun Dan dimanapun Berada sama Nah ini Tadi dulu Belum selesai Jadi Kan tadi kan Kita udah tau ya GPPH Gejalanya apa Terus GPPH Tadi sudah dibahas Bahwa gejalanya Memang kita bilang Gejalanya paling Di atas Umur 4 tahun Dan harus dimulai Sebelum umur 12 tahun Tapi di atas 4 tahun Kita baru bisa bilang GPPH Ini pertanyaannya bagus Gini Sebenarnya Komentar yang bagus Tapi gini Anak saya dari Usia 1 tahun Dan dimanapun Berada sama Sekarang gimana Kalau anaknya Di bawah 4 tahun Kita nggak bisa Dianosa ini GPPH Walaupun kita sudah curiga Ke arah sana Yang kita bisa Lakukan Tunggu aja Karena di bawah 4 tahun Sangat wajar loh Sebetulnya Itu suatu bagian Dari perkembangan Di bawah umur 4 tahun Anaknya nggak bisa diem Jadi Kalau di bawah umur 4 tahun Anaknya nggak bisa diem Tenang Itu memang Perkembangannya dia loh Jadi jangan punya Anak 1 tahun 2 tahun Terus Wah nikahnya Hiperaktif Terus disuruh Diem-diem gitu ya Nggak perlu loh Beneran Biarin mereka Bereksplorasi Biarin mereka bebas Karena di bawah umur 4 tahun Harusnya Itulah yang terjadi Jadi jangan senang Kalau anaknya di bawah umur 4 tahun Lebih banyak Diem Nah Anakku juga gini dok Tapi nggak lama sih Paling 5 menit Kalau 5 menit Kayaknya nggak deh Harusnya kalau betul Dia akan seharian Seperti itu Anak saya Di mana-mana Hiperaktif banget dok Nggak bisa diem Baik di rumah Ataupun di tempat baru Kalau dipanggil Juga kurang memperhatikan Nggak dengerin Nah ini Harus hati-hati Keliatannya Kalau lihat Apa yang ditulis Kemungkinan besar betul Kalau memang curiga Tolong dibawa Ke dokter anak Atau ke dokter Saraf anak Atau dokter tumbuh kembang Karena disitu Kita akan bisa Dianosis Apakah ini benar GPPH atau nggak Saat ini psikolog Juga mulai bisa pegang Ada psikolog klinis Ada psikiater Anak Juga bisa Membantu Jadi Semua bisa Untuk menentukan itu Karena sebetulnya Bahkan Pihak sekolah pun Sudah bisa Kalau Questionernya Ada kan Ada questionernya Kalau bisa diisi Ketahuan loh Sebetulnya Untuk Oh ini Beneran GPPH Jadi Nggak perlu Susah-susah Ada penilaiannya Anak saya umur 3 tahun Belum bisa bicara Matanya tidak fokus Tidak mau lihat Mata lawan bicaranya Gejalnya manjat-manjat Terus Suka naik yang tinggi Lebih suka main sendiri Ini masuk hiperaktif Oke Sekarang kita Tadi kan sudah bahas Tentang Dianosa GPPH Nah Sekarang Apa ya Dianosis banding Dianosis banding Dari GPPH Artinya Ini mirip GPPH Tapi bukan GPPH Mirip GPPH Tapi bukan GPPH Salah satunya Nomor 1 Adalah Anak dengan Masalah Keterlambatan Bicara Anak dengan Keterlambatan Bicara Sering untuk Mengungkapkan Ekspresinya Yang dia gak bisa lewat Ngomong Dia akan Alihkan dalam Bentuk Kinetic Jadi artinya Dalam bentuk Dia gak bisa diem Biasanya tantrum Dan gak bisa diem Tantrum gak bisa diem Jadi artinya Kalau memang Disertai Kesulitan bicara Kita harus curiga Ini bukan GPPH Kayak tadi ya Pertanyaan Nah saya umur 3 tahun Belum bisa bicara Matanya tidak fokus Tidak mau lihat Matawan bicaranya Gejalnya manjat-manjat Terus Suka naik yang tinggi Lebih suka main sendiri Ini masuk ke Hiperaktif Atau tidak Menurut saya Bukan Ingat tadi Gangguan GPPH Gejalanya gangguan Perhatian Dan Hiperaktif Gak ada Gejala bicara Disitu Ada gejala bicara Justru Tadi denger Ingat Katanya apa Yaitu Orangnya Kalau GPPH Gak bisa berhenti Bicara Artinya Dia gak akan terlambat Bicara Jadi Begitu seorang Anak terlambat Bicara Terus gak bisa Diem Kita harus pikirin Yang lain Ada Gangguan-gangguan Lain yang Gejalanya Gangguan bicara Terus Berperilaku Seperti anak GPPH Tapi bukan GPPH Ya Tadi Anak yang Terlambat Bicara Kedua Seperti yang Tadi dijelaskan Disini Yang anak Tiga tahun Matanya gak fokus Gak mau Lihat lawan Bicaranya Lebih suka Main sendiri Hati-hati Ini bukannya Autis ya Ya Hati-hati Saya gak bilang Pasti loh Karena saya Belum liat Anaknya Tapi harus Hati-hati Dengan ASD Autis Spektrum Disorder ASD ini Gejalanya mirip Tapi ingat tadi Kalau GPPH Biasanya Ngomong terus Bukannya gak Ngomong-ngomong Ngomong Terus Cuma ngomongnya Kadang-kadang Bisa loh Pindah-pindah Baru ngomong Yang ini Ganti yang ini Ganti yang ini Karena otaknya Sudah terlalu banyak Jalannya Sudah terlalu jauh Sedangkan Kalau autis Anaknya Justru gak ngomong Tapi gejala Hiperaktifnya Mirip Tapi tetap Dianosa utamanya Bukan GPPH Gejala Utamanya Bisa terlambat Bicara Atau Autis Itu dia Dianosa bandingnya Masih banyak Dianosa bandingnya Anak-anak Yang dengan Maaf ya Retardasi mental Retardasi mental Yang IQnya kurang baik Dia gak ngerti tentang pelajarannya Dia bisa berperilaku Seperti anak hiperaktif Karena di sekolah Dia males Dia gak ngerti Lebih baik dia keluar kelas Lari-larian di luar kelas Terus orang menyangka Oh ini GPPH nih Belum tentu Ya Jadi banyak sekali Yang mirip Dengan GPPH Nah itu makanya Kenapa harus dibawa Ke dokter anak Atau ke dokter Sarapanak Atau tumbuh kembang Sikiater anak Psikolo anak Pada dasarnya Butuh Bantuan tenaga Medis Untuk memastikan GPPH Apa bukan Ngobatinnya beda banget soalnya Ya Mengobatinya Sangat berbeda sekali Kalau suka ganggu kakak Atau adiknya Gimana dok Tapi kadang-kadang aja sih Gimana dok Itu sih gak apa-apa dong Ya Namanya juga Ini kakak adik Boleh dong Kalau suami suka ganggu-ganggu Istri Boleh juga dong Daripada gangguin orang lain Nah itu baru gak boleh Ya Jadi Kalau Suka gangguin kakak Atau adik It's okay dong Ya Itu malah Itu malah Oke Sangat oke lah Maksudnya artinya Seneng lah dia main Dengan yang lain Nah Sekarang bagaimana Bagaimana Cara Mengobati Nah Karena GPPH ini Suatu kelainan di otak Ya Kelainan di otak Jadi dia gak bisa Hilang dengan sendirinya tuh Gak bisa Ya Jadi gak bisa Dia tiba-tiba Suddenly Hilang Gak mungkin Tapi Seiring dengan usia Nah Seiring dengan usia Memang membaik Biasanya Karena kenapa Karena Seiring dengan usia Seseorang belajar tentang norma Ini boleh Ini gak boleh Nah dia nanti itu Itu yang membatasi dia Gitu Ya Misalnya contoh Saya pernah punya Kasus yang punya pasien yang Pulang sekolah Bajunya ketinggalan Ya Kalau cuma penghapus Ketinggalan Biasa Anak saya juga begitu Anak saya kan gangguan perhatian Penghapus Ketinggalan Pinsil Apalah semua Ketinggalan Memang udah biasa Tapi kalau yang ekstrim Bajunya ketinggalan Jadi pulang Loh Kok pake kaos singlet doang Bajunya mana Iya Bajunya dimana ya Tapi Seiring dengan usia Pasti membaik dong Kita gak akan ketemu Yang udah dewasa Di kantor gitu Terus pulang Eh bajunya mana ya Lupakan Impossible yang begitu Karena dia begitu Mau pulang Iya kok bajunya gak ada Walaupun sama Mungkin sempat hilang Jadi makanya Gejalanya secara Usia Otomatis akan membaik Karena dibatasi normal Nah Apa yang bisa dilakukan Untuk Anak dengan GPPH Oke Anak GPPH ini memang harus terapi Ada terapinya Ada behavior terapi Kadang dibantu terapi okupasi Ya Tapi memang ada Fisioterapi Terapi yang bisa membantu Seorang anak Dengan GPPH Goalnya adalah Itu tadi Prestasi akademik yang membaik Hubungan sosial dengan orang lain membaik Kalau yang udah dewasa pekerjaan membaik Kepercayaan diri membaik Itu goalnya Ya Jadi artinya Ada terapi terapinya Ya Ada fisioterapi Jadi datang Kita nanti akan rujuk ke terapis Untuk dibantu Untuk memperbaiki Perilaku Hiperaktif Dan gangguan perhatiannya Ya Gak usah takut Maksudnya Jangan sampai malah terpikir Untuk malu Aduh malu ah Di terapi Gak usah begitu Ini justru akan membantu Anak Anda Kalau memang mengalami masalah GPPH Yang paling sering pertanyaannya Kok katanya ada obatnya Ya Betul Ada obatnya Nah Tapi obat Tidak semua anak harus Dapat obat Itu dulu Ya Kita biasanya Dokter-dokter hanya memberikan obat Kalau ada syarat-syaratnya ya Biasanya hanya yang berat Nomor satu yang berat Yang mengganggu banget lah ya Jadi mengganggu sekali Mengganggu lingkungannya Misalnya Minta maaf ya Lemparin Melemparin Semua orang yang lewat depan rumah Dilemparin pot Semua orang yang di Sekitar rumah Dikejar-kejar Sambil bawa Pisau Garpu Misalnya kayak begitu Yang sifatnya impulsif sekali Ya itu kita Akan bantu dengan Obat-obatan Ya jadi Kalau yang berat Mengganggu sekali Secara sosial Kita biasanya Kasih obat Kedua Kita biasanya Kasih obat Pada usia Sekolah Jadi artinya Kita biasanya Dikasih pada anak-anak yang udah besar Kelas 1 SD Kelas 2 SD Karena mereka Perlu Karena ini kan bisa Mengganggu nilai akademik Kalau TKA gak dikasih TKA kan akademiknya apa TKA kan paling baru Main Namanya Teman kanak-kanak Kelompok bermain Ya kan cuma main Jadi gak perlu obat Tapi kalau secara sosial Mengganggu Sekar mengganggu Banget gitu ya Nah Kita biasanya terapi Nah begitu terapi Gak membantu Boleh Diberikan Kalau literatur Bilang yang terkecil Di atas umur 3,5 tahun Bisa dikasih Tapi saya sendiri Sebenarnya belum pernah loh Saya menurut saya Gak perlu banget lah Kita bisa kok Kalau umur 3,5 tahun 4 tahun 5 tahun Dia nusahnya aja umur 4 tahun Kenapa juga harus dikasih Dari umur 3,5 Cuma gara-gara Saya gak tahan nih Anaknya gak bisa diem Jangan begitu Kita bisa coba terapi dulu Kita bisa coba Temenin main dulu Kita coba aturin semua dulu Sebelum kita bilang Bahwa saya nyerah Saya menurut saya sih Gak ada kata menyerah ya Untuk anak Jadi Jangan pilih Jangan belum tentu Harus obat Memang pada satu titik Ada sebagian Yang harus butuh obat Dan kalau anak yang memang Gejalanya berat Terus dia gak dikasih obat Kesulitan Mereka akan kesulitan sekali Ya Gejalanya akan Memburuk Karena memang Secara teori Untuk anak-anak yang kayak gini ya Anak-anak yang memang Gejalanya berat-berat Secara sosial Terganggu semuanya Perlakunya Sampai di sekolah Minta maaf Misalnya dibully Dibilang aneh Ternyata kalau terapi Hanya Fisioterapi aja Keberhasilannya memang cuma 34% Tapi kalau terapi dan obat Itu 68% Ya Untuk anak ini loh Saya gak bilang semuanya harus minum obat Jangan sampai semua datang Terus tiba-tiba Saya mau minta obat Saya mau minta obat No Ya Jadi bukan itu Obat betul Pada satu titik bisa lebih baik Tapi Tidak semua anak butuh Obat Untuk hiperaktifnya Oke Nah Jadi kita udah tau ya Ini ada pertanyaan soalnya Apakah hiperaktif bisa dikurangi Sejalan dengan usia membaik Tapi tadi kita udah tau ya Ada fisioterapi Kalau sudah didianosa Ayo Kita bantu Karena Bisa kok Dikurangi dengan fisioterapi itu Lumayan mengganggu loh dok Gak pernah bisa konsen denger guru mengajar Ya Betul Itu Itu memang susah Kalau Kayak saya juga aja susah ikut rapat Itu gak usah online Yang datang langsung aja saya susah Kalau memenuhi 6 syarat tadi Mesti dibawa ke dokter anak Atau ke tempat spesialis khusus Ya tadi dokter anak boleh Sarap anak boleh Tumbuh kembang boleh Psikolog anak sekarang juga bisa Psikiater anak Pasti bisa Terapinya kemana Nanti kita akan anjurkan Terapinya kemana Ya Bagaimana cara melarangnya dok Kalau anak hiperaktif sudah mengganggu anak yang lain Nah ini susah Ngelarang Dimarahin juga Dia gak ngerti Boleh kita kasih tau bahwa Ini loh yang baik Ini yang gak baik Kita tetap kasih tau sih ya Walaupun kemungkinan Banyak yang Gak didengar Ya Tapi tetap kita kasih tau Nah terus gimana Kalau sudah Cara melarangnya gimana Ya dengan ini tadi Dengan mengenalkan Mana yang baik Mana yang tidak Kita mengenalkan norma Dan jangan lupa fisioterapi Karena fisioterapi itu Fisioterapi itu Benar-benar Membantu loh Sehingga dia Lebih apa ya Lebih mau dengerin orang lain Kalau gagal Baru obat-obatan Karena obat-obatan itu Sebetulnya juga bukan menyembuhkan loh Obat-obatan itu Membuat Perilakunya lebih baik Jadi dia lebih tenang Bisa dengerin perintah Bisa dengerin Oh ini loh yang baik Ini yang gak baik gitu Ya Jadi Basicnya Cara Cara melarangnya Gak bisa secara langsung Gak boleh Gak boleh gitu Itu juga Belum tentu dimengerti Anak saya malah rese Dok Kalau udah ngantuk Kadang gak mau tidur Biasalah itu anak Ya Kalau udah ngantuk Habis itu bukan Tambah Tambah Diem Tambah Gak mau diem Itu mah biasa Minyak ikan Apakah membantu Kefokusan gak sih dok Gak Sorry ya Saya gak bisa Bukan bilang Gak juga sih Tapi penelitiannya Tidak Sampai saat ini Penelitiannya Tidak Menunjang Tidak mendukung Untuk memperbaiki Perilaku pada Anak GPPH Dah itulah kata-katanya Jadi kalau dibilang Enggak Maksudnya Bukan terus jelek Enggak Minyak ikan Membanyak gunanya Tapi GPPH ini Tidak terperbaiki Dengan minyak ikan Telat kenal dokter Anakku udah 10 tahun Dan udah ke beberapa psikolog Karena selalu ada kasus Di sekolah Oke gak apa-apa Selama Dianosanya Sudah Ketahuan Selama Sudah Dijalanin terapinya It's okay Karena pada dasarnya Dimananya sama aja kok Ya Nanti sebentar lagi Kita akan bahas Bagaimana kita hidup Dengan anak yang GPPH Ya Tadi kan kita udah tau Terapinya Kita udah tau Dianosanya Anak saya 3 tahun Untuk aktifan normal Bukan hiperaktif Tapi kurang fokus Seperti menatap kita Kurang tahan lama Oke Ada beberapa anak Yang memang Gejalanya cuma gangguan Pemusatan perhatian aja Di Bahasa Inggrisnya ADD Tension Deficit Disorder Yang seperti ini gimana Yang seperti ini kita harus bantu Malah justru kurangin gadget Ya Kita harus perbanyak latihan Ajak ngobrol Eye to eye levelnya Sama gitu ya Tinggi matanya sama Terus habis itu kita harus Banyak latihan Kalau Kalau tiap ada kegiatan Hindari Terdistraksi Apa Gangguan Jadi maksudnya gini Misalnya di sekolah Titip sama gurunya Jangan di deket pintu Jangan di deket jendela Nanti gak selesai-selesai kerjaannya Gini lagi Keluar Ngintip lagi keluar Gitu ya Karena saya pernah begitu Karena gangguan perhatiannya Sampai Terganggu sekali Sampai saya Titip sama gurunya Minta tolong Bu Taruh Mis taruhnya di Jangan di deket jendela Jangan di deket pintu Supaya Supaya dia gak ter Apa Ter Terdistract Gak terganggu dengan Hal-hal di lingkungannya Satu lagi titip Kalau bisa jangan di paling belakang Kalau di paling belakang Baik yang dilihat Jadi dia lagi ngerjain Temennya jatuhin pinsil Dia lihat itu pinsilnya Temennya ada yang jatuh Penghapusnya Dia lihat lagi penghapusnya Gak kelar-kelar kerjaannya Gak diurus-urus Terus nanti Saya pernah dapat keluhan Dari gurunya Ini Anak-anak saya Kerjaannya gak selesai-selesai Soalnya Kalau temennya ada yang jatuhin Kalau temennya ada yang kehilangan pinsil Dia malah minjemin pinsil Kalau kehilangan penghapus Dia datang Satu kelas dia tolongin semua Kerjaannya gak ditolongin sendiri Jadi dia nolongin seluruh kelas Tapi kerjaannya dia gak selesai Saya udah pernah dipanggil tuh Gara-gara begitu It's okay Yang penting Jangan menyerah Jangan menyerah Karena Saya selalu bilang Apapun yang kita Hadapi sehari ini Apapun kesulitan kita hari ini Bukan akhir dari Segalanya Selalu saya bilang ya Bukan akhir segalanya Begitu kita tahu Waduh Anak saya hiperaktif Itu artinya Itu awal dari segalanya Karena Berarti Anda udah mulai tahu kan Dia nolong Anak saya apa Sekarang ini mulai Startnya Bahwa kita mesti belajar Kita mesti maju Dengan kondisi yang ada kan Gitu Anak saya Terlambat bicara Umur 2,4 tahun Diajak ngomong Gak mau ngeliat mata lawan Bicaranya justru dicuekin Dijadikan main-main aja Nah ini dia ya Harus diajak Harus diajak periksa loh nih Kenapa? Karena dia ada telat bicara Maaf ya Tadi kita sempat bahas Bahwa kita suka khawatir Kalau anak yang gak bisa diem Terus cenderung gak ngomong juga Kita harus hati-hati Dengan anak autis Anak Dokter Anakku keduanya sulit tidur Dari bayi Sekarang yang gede Umur 9,5 tahun Yang satu lagi 3,5 tahun PSBB di rumah Makin Susah tidur Konsul ke dokter Aja apa ya Kita pasien dokter Dari 9 tahun yang lalu Wow udah lama sekali ya Gini Tentang kesulitan tidur pada anak Nah Jadi Kalau misalnya Kesulitan Kesulitan tidur gini Nah ini Anak hiperaktif itu sering sulit tidur Jadi anak yang gak bisa diem Anak hiperaktif Betul Mereka akan sulit tidur Mereka biasanya mengalami Gangguan kesulitan tidur Tapi bukan berarti Semua anak yang sulit tidur Itu anak hiperaktif Jangan dibalik Jadi lihat dulu Ini masalahnya apa Betul Dibawa Tapi by the way Saya udah pernah bahas ya Dulu Tentang kesulitan tidur pada anak Karena panjang nih Sebabnya banyak banget Kesulitan tidur pada anak Boleh dilihat di Youtube Di Instagram Videonya masih ada Coba dilihat Siapa tau dari apa yang disebutkan disitu Salah satunya ada yang Ciri-ciri dari Gangguan tidur Pada ini Kedua anak ini Tapi Ini sih bisa dilihat ya Anaknya yang satu Umur 9,5 tahun Yang satu lagi Umur 3,5 tahun Dua-duanya kesulitan tidur Keliatannya aneh ya Karena yang satu gede banget Yang satu masih kecil Artinya Ada pola Yang Sama Yang membuat mereka Dua-duanya susah tidur Nah itu yang perlu dicari Saya sendiri belum tau Tapi harus dicari dong Apakah anak yang Banyak mengandung gula Bisa jadi hiperaktif Bukan gitu Jadi hiperaktifnya adalah Gangguan di otak Tapi Kalau dia makan gula terus Jadi Seakan-akan Kayak diisi bensin terus Jadi gak ada Energinya gak habis-habis Akhirnya dia Lari terus Jalan-jalan terus Muter-muter terus Jadi ini akan Memper Memperburk kejalanya Jadi Sebenarnya guru-guru Harus mengenali Tentang gejala hiperaktif Ya karena ini Kebanyakan dikenali Di sekolah Ya Anak saya umur 12 bulan Belum bisa jalan Sukanya rembetan Eh by the way 12 bulan memang Minimal berdiri Tanpa pegangan loh Jalan boleh sampai 15 bulan Ya Kalau anaknya aktif Tapi tangannya suka Flapping Biar hilang Flappingnya Gimana ya dok Hati-hati Flapping salah satu Tanda Gangguan Yang paling sering Anak autis ya Jadi mesti dilihat Anak autis atau Bukan Kalau memang Ada telat bicara Kontaknya kurang baik Hati-hati Mungkin itu Autis Berarti Kalau anak aktif Bukan berarti Hiperaktif Anak hiperaktif Selalu aktif Tapi anak aktif Belum tentu Hiperaktif ya Anak saya hobinya Manjat terus Lari-lari Anaknya Cowok Manjat Lari It's okay Pertanyaan tadi Terpenuhi gak Kriteria yang saya Ini Yang saya kasih Anak saya 11 tahun Bilang ingin gerak terus Karena kelebihan energi Wow Anaknya pintar banget Bisa bilang begitu Saya udah sampai Segede begini aja Belum pernah Atau bilang begitu Saya kok pengen gerak terus Gitu ya Tapi Tapi betul loh Kalau betul Anak-anak bilang begitu ya 11 tahun bilang ingin Rasanya Mah aku rasanya Ingin gerak terus Ya Kalau saran saya Solusinya gimana Solusinya yaudah Kasih gerak Udah sana gitu Udah Suruh olahraga Suruh lari Suruh Yaudah gerak Jangan di rumah aja Gitu ya Apakah perilaku Anak hiperaktif Awalnya karena kurang Vitamin D3 Oke Jadi penelitian Menunjukkan bahwa Vitamin Pemberian vitamin D Dapat memperbaiki Perilaku hiperaktif Tapi bukan berarti Hiperaktif disebabkan Kekurangan vitamin D3 Ya Tapi pemberian vitamin D Bisa mengurangi Perilaku hiperaktif Pada anak GPPH Anak saya dari usia 1 tahun Sekarang usia 3 tahun Aktif all day long Mengarah ke sana gak sih dok Belum tahu Tapi kita pantau Kalau umur 4 tahun Masih Seperti itu Betul Bisa Mungkin memang GPPH Apakah anak umur 2 tahun Bisa didianosis GPPH Sebetulnya gejala bisa terlihat Banget sebetulnya Tapi Kita biasanya akan Pantau sampai umur 4 tahun Ya Kapan dicek Umur 4 tahun Apakah nangis termasuk Gejala GPPH Biasanya anak GPPH Justru jarang nangis Loh Mereka gak ada takutnya Ya Makanya saya selalu bilang Kalau periksa saya nangis Kayaknya bukan GPPH deh Kalau GPPH Emang gak ada takutnya Ya Oke Sekarang Bagaimana cara kita hidup Dengan GPPH Oke Ini ada beberapa tips Yang Kan terapi kita udah tahu Tadi Dianosanya tahu Terapinya tahu Tadi udah Oke Sekarang gimana caranya Hidup dengan GPPH Ini sangat membantu sekali Bahkan Ada yang bilang Saya belum sempat terapi Sekarang saya di rumah Harus bagaimana Ini ada yang nulis soalnya Oke Ini adalah langkah Yang bisa dilakukan Selama di rumah Untuk dewasa Kita Saya tahu Ada yang dewasa Yang GPPH juga Harus lebih dari 150 menit 2,5 jam berarti ya Aktivitas aerobik Intensitas sedang Hingga berat per minggu Per minggu loh Bukan per hari 2,5 jam per minggu Setiap sesi Sekitar 10 menit Atau lebih Jadi Dewasa Harus lebih dari 150 menit Per minggu Harus 150 menit Per minggu Setiap sesi Sekitar 10 menit Atau Lebih Itu Harus Aktivitas Sedang Hingga berat Aktivitas sedang Berat itu Lari Gitu ya Nah kalau anak Gimana Kalau anak Harus Aktivitas Lebih dari 60 menit Aktivitas Sedang Berat Per hari Nah itu ya Jadi Harus 60 menit Ada Aktivitas Sedang Hingga berat Setiap hari Minimalis Kebiasaan Tidak aktif Tiap harinya Jadi jangan malah Disuruh duduk Diem Yang tadi saya bilang Begitu dia main gadget Dia diem Begitu gadgetnya lepas Langsung energinya Melejit Habis itu Malah makin gak bisa diem Jadi kalau dewasa 150 menit Per minggu Kalau anak 60 menit Per hari Makanya kita selalu bilang Kalau anak GPPH Udah tiap pagi Olahraga dulu aja Satu jam Begitu energinya terkuras Sehari itu Biasanya baik Nah Rekomendasinya Kalau intensitas sedang itu Aktivitas fisik Yang menyebabkan Berkeringat Lebih banyak Dan bernapas Lebih berat Misalnya bersepeda Itu Intensitas sedang Kalau intensitas berat Itu Aktivitas fisik Yang menyebabkan Berkeringat Sangat banyak Sampai Kadang Sulit bernapas Maksudnya lari lah ya Ngos-ngosan gitu Bukan sampai sesek Ya sampai Ya pokoknya lari Sampai Butuh energi lebih Tuh Ya jadi 60 menit 60 menit Jangan yoga doang Gitu 60 menit tuh Olahraganya harus yang Gerak Jalan boleh Jalan pagi Nanti ada yang protes lagi Yoga juga capek Kali dok Ngos-ngosan Iya betul Tapi yang kita butuh Yang gerak Aerobik lebih oke Nah Terus kemudian Yang paling penting Adanya Penjatualan Ingat ya Penjatualan Tadi ingat Ada aktivitas fisik Satu Kedua Penjatualan Penjatualan ini harus Lakukan rutinitas yang sama Diulangnya terus Setiap hari harus sama Bangun jam 6 Habis itu olahraga 60 menit Habis itu mandi Habis itu makan Habis itu sekolah Selesai sekolah Harus makan Selesai makan Harus tidur Siang Misalnya begitu ya Jadi Lakukan rutinitas yang sama Setiap hari Sejak bangun tidur Sampai tidur lagi Coba ya Jadi harus ada penjatualan Selalu tepat waktu Jadi biasakan tepat waktu Jangan Jangan Apa Jangan meleset-meleset Begitu excuse Besoknya dia excuse Tambah excuse terus Jadi akhirnya melesetnya jauh Ya Tadi ya Aktivitas fisik Penjatualan Ketiga adalah Pengaturan Nah pengaturan Apa yang diatur Bukan diatur waktunya Tadi kan udah Penjatualan itu pengaturan waktu Ini pengaturan Barang-barangnya dia Setiap barang Mempunyai tempat tersendiri Biar gak gamang ketinggalan nih Biar gak gamang ketinggalan Setiap barang Mempunyai tempat tersendiri Selalu letakkan barang Pada tempat yang Jangan ditaruh sembarangan Itu membuat dia latihan teratur Gunakan organizer Dan tuliskan semua pekerjaan rumah Di dalamnya Tuh jadi Kalau mau pekerjaan rumah Juga sama Ditulis semua Pekerjaan rumahnya Ditaruh di organizer yang rapi Bahasa Indonesia warnanya Sampulnya warna merah Matematik Sampulnya warna biru Dibikin begitu Jadi dia Sehingga dia waktu buru-buru Karena sibuknya GPPH-nya Membuat dia gak bisa diem Nanti dia kan konsentrasinya hilang ya Dia tinggal ngingat Oh yang biru matematik Oh yang merah Bahasa Indonesia Gitu Ya Kempat Atur tidurnya Saya tahu GPPH susah tidur Tapi harus diatur tidurnya Usahakan pola tidur yang baik Dia itu dengan cara Nomor satu Jamnya harus sama Ya Jamnya dulu Tadi penjadwalan Ya Usahakan pola tidur yang baik Dengan jamnya selalu sama Selalu Pastikan Hindari bermain yang berlebihan Sebelum tidur Karena main yang berlebihan Justru bikin gak bisa tidur Ya Jadi dia harus santai Sebelum tidur Terus kemudian Hindari makan berat Dan olahraga sebelum tidur Ya Jadi jangan kurang kerjaan Kalau udah olahraga sebelum tidur Malah gak bisa tidur dia nanti Dan jangan Hindari juga makan berat Sebelum tidur Ternyata badan kita Setelah makan berat Butuh sekitar 2-4 jam Untuk mengolahnya Dan selama mengolah Gak bisa tidur Gitu ya Jadi selesai makan 2-4 jam kemudian Dia akan susah tidur Makanya jangan makan Sebelum tidur Jangan makan berat Sebelum tidur Saya aneh Saya pernah makan Sampai ketiduran ya Itu gimana caranya ya Pada lagi makan tuh Lagi makan ketiduran Karena saya juga pernah Tuh ya nomor 2 tuh Dia sering malah Nolah tuh kecil Makan sampai ketiduran Kayaknya itu Itu ya Genetik kali ya Itu beda sendiri Padahal teorinya Kalau udah makan berat Gak mungkin tidur 2-4 jam Terus kalau makan Sampai ketiduran Itu gak bisa Gak tahu lah Ya oke Terus kelima Ini kan aktivitas fisik Penjatualan Pengaturan Tidur Yang kelima adalah Pengaturan makan Ya makannya Atur jam makannya Itu sesuai dengan penjatualan Pastikan gizinya cukup Anak GPPH kan gak bisa diem Jadi dia butuh gizi lebih banyak Makan tinggi protein Inget ya Makan tinggi protein Terutama pagi Karena protein ini Bisa memenuhi kebutuhan Hariannya dia Tapi dilepas pelan-pelan Sehingga sehari penuh Energinya terpenuhi Ya Makan tinggi protein Misalnya telur Keju Daging Kacang Nah Makan karbohidrat Sebaiknya yang kompleks Karbohidrat kompleks itu Sayur dan buah Itu karbohidrat kompleks Itu Karena karbohidrat Lebih mudah dipecah Itu biasanya Di sore aja Pagi protein ya Sore Makan yang Karbohidrat kompleks Nah Terus kemudian Biasanya Makanan-makanannya Ini Hindari Karbohidrat yang sederhana Karbohidrat sederhana itu apa Nasi putih Bukan gak boleh ya Tapi sebaiknya dibatasi Nasi putih Kentang Makanan yang bertepung Saya bukan bilang Gluten-gluten loh Gak ada ini diet-diet gluten Pada GPPH Tapi makanan-makanan Yang karbohidrat sederhana ini Nasi Kentang Tepung Itu gampang banget Dipecahnya Sehingga itu seakan-akan Energi lagi Jadi bu udah capek Contoh Udah habis lari pagi 60 menit Terus habis itu Capek nih Terus makan nasi dia Makan nasi Udah kayak disi bensin lagi Begitu disi bensin lagi Tadi lari yang 60 menit Seakan-akan gak ada artinya Tenaganya ekstra lagi Makanya dikasihnya pagi-pagi protein Karena protein Mencukupi Tapi dipecahnya lebih pelan-pelan Hindari karbohidrat sederhana Jangan dibanyakin nasi Kentang Atau Makanan bertepung Hindari makanan manis Itu juga sama tuh Glukosa Seakan-akan Mesin diisi bensin Gula Madu Madu mungkin bagus Tapi pada anak GPPH Hati-hati Itu ibarat energi Sirup jagung Kita gak terlalu Ngetop ya Sirup jagung Permen Coklat Susu Itu adalah salah satu Hal-hal yang Ini ya Hal-hal yang Sangat berpengaruh Bisa bikin anaknya GPPH-nya Ini ya GPPH-nya Jadi sulit teratasi Nah itu hal-hal yang Sangat Membantu Kalaupun Anda terapi Tadi yang tadi Penjatualan Makan Segala tidur Segala itu harus diatur Kalau enggak itu gak diatur Terapinya kesulitan Bahkan kalau Anda Belum sebut terapi pun Hal-hal ini Sudah sangat membantu Ingat ada beberapa Hal lain yang harus Dijalani juga Maksudnya harus diperhatikan Konsumsi air putih yang cukup Anak GPPH kan gak bisa diem Jadi dia harus konsumsi Air putih yang cukup Sama kayak saya Dari tadi Ngomong gak bisa diem Minum air putihnya Sudah habis itu segelas Karena Butuh air putih Untuk Metabolisme Untuk menggerakkan tenaganya Nah Hindari asap rokok Karena ternyata asap rokok Bisa memperparah GPPH Itu penelitiannya Jangan lupa Tetap jaga kebersihan Tetap cuci tangan Yang baik Kenapa? Karena anak GPPH ini Sering saking Impulsifnya terhadap sesuatu Dia bahkan Gak mengerti bahwa Ini bahaya atau tidak Makanya kita yang harus ingatkan terus Ayo cuci tangan Segala macem Apalagi sekarang Dengan COVID yang makin Tinggi ini Harus dong ya Kita Bantu Sudah cukup banyak ya Jadi makanannya Gak 4 bintang dok Makannya Makannya sebenarnya tetap 4 bintang Kan Karbohidrat Cuma karbohidratnya Dicari yang Karbohidrat yang Gak sederhana Saya gak bilang gak boleh loh Makan nasi Tapi dia bisa Nah Kan bisa makannya nasi merah Ya kan? Itu kan karbohidratnya Bukan karbohidrat yang sederhana Karbohidratnya lebih susah di Pecah Terus kemudian Sayur tetap Itu kan karbohidrat kompleks Terus makan daging Tadi kan protein Jadi sebenarnya 4 bintang gak? Tetap 4 bintang Cuma kita aturin Sehingga Jangan Gula Yang berlebihan Jangan karbohidrat yang mudah dipecah Kalau anak 3 tahun Diajak ke bimba gitu Ada temennya Ada Ada temennya Tapi dia gak interaksi sama mereka Dan gak mau duduk Merhatiin gurunya Tapi kalau dipanggil guru Dan suruh jawab yang ditunjuk guru Dia bisa jawab Wah itu mah gak apa-apa ya Kan dia Kalau disuruh sama gurunya Dateng Terus kalau dikasih perintah Bisa Jadi artinya gak ada masalah Apakah GPPH? Keliatannya enggak ya Karena kan dia juga Bukannya ini ya Bukannya gak bisa dijem Kan di kelas Cuma gak perhatiin Mungkin udah ngerti kali Yang diajarin di sekolah Jadi dia uga-ugahan Ya Jadi mesti ini ya Mesti Dilihat dulu Gejalanya yang lainnya Apakah autis Kalau anaknya gak mau Ikutin pelajaran Keliatannya juga bukan Orang tadi dia dikasih perintah Bisa Anak saya kembar cowok Dua setengah tahun Ngomongnya mau Tapi gak banyak Anaknya aktif Kalau diajarin ngomong Perhatiin sebentar Terus main lagi Gimana ya dok terapinya Oke Dua setengah tahun Harusnya udah ngomong banyak Artinya ini terlambat bicara Kalau terlambat bicara Berarti bukan GPPH Kemungkinan besar Bukan GPPH Nah terus Apa dong? Ya Mesti dilihat Kalau bener cuma terlambat bicara aja Ya terapinya Terapi bicara dong Ya Kalau dia susah Dikasih perintah Susah Terapinya sensor integrasi Gitu Anak saya 23 bulan Bicaranya sudah lumayan banyak Tapi sebagian Hanya ujung kata saja Apakah itu termasuk Speech delay Oke ini udah pernah kita bahas ya Tentang speech delay Tapi kalau betul 23 bulan cuma Ujung-ujungnya aja Ya mestinya sih Speech delay ya Ini Makanya anak ini aktif sekali Dok lari dan memanjat Karena begitu dia gak bisa Ngungkapin perasaannya Dia akan lebih banyak bergerak Hiperaktif gak? Belum tentu Apalagi dia ada terlambat Bicaranya ya Oke Jadi Kita Karena waktu kita Udah tinggal Udah mau habis nih malahan ya Jadi kita udah bisa simpulkan ya Bahwa gak semua Anak aktif Itu adalah Anak hiperaktif Ingat ya Tidak semua anak aktif Itu anak hiperaktif Jangan pernah Melabel Lihat di mal Lihat di sekolah Itu anak gak bisa diem Hiperaktif tuh Jangan pernah melabel Karena untuk bisa disebut Hiperaktif Banyak sekali syaratnya Ingat ya tadi Ada minimal 6 gejala inatensi Atau gangguan perhatian Ada 6 gejala hiperaktif Harus lebih dari 6 bulan Harus lebih dari 1 tempat Harus di bawah umur 12 tahun Dan yang paling penting Dan yang paling penting Harus mengganggu Ingat Harus mengganggu Ya jadi Artinya Harus Terpenuhi dulu semuanya Untuk bisa Memberikan Dianosis Ini anak hiperaktif Kalau betul Kita semangat Kita semangat Kita bantu Kalau memang kita memiliki Anak yang hiperaktif Anak yang GPPH Sampai mereka Akhirnya bisa Mengerti Norma-norma Mereka bisa tahu Mana yang baik Mana yang enggak Sampai mereka bisa Mengatur hidupnya sendiri Mereka bisa mulai Tentukan Mana yang baik Mana yang enggak Dan mereka akhirnya Jadi seorang dewasa Yang bisa hidup Seperti kita ya Tanpa Diganggu oleh Orang-orang sekitarnya Ya jadi mereka Bisa hidup dengan baik Oke Terima kasih Buat semua Yang sudah Bergabung hari ini Terima kasih Buat Yang sudah setia Dengerin dari awal Sampai habis Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Bisa membantu Baik buat orang tua Buat guru-guru Yang denger disini Termasuk buat Kita Keluarga kita masing-masing Maupun saudara-saudara kita Kalau memang Ada yang bergejala GPPH Oke Sampai jumpa Di minggu depan Di instagram live berikutnya Dengan Topik yang Berbeda Oke Salam sejahtera Selamat malam